Intro Satu persatu rumah warga yang berada di Gang Sempit di Jalan Pancawarna, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat didatangi petugas Buskesmas Kecamatan Sawah Besar. Kedatangan petugas guna melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang tinggal di kawasan padat penduduk ini. Di tengah adanya ancaman penyakit hepatitis akut misterius. Selain melakukan pemeriksaan kepada anak-anak, petugas turut melakukan pemeriksaan kepada orang tuanya. Lurah Mangga Dua Selatan, Agata Bayu Putra mengungkapkan, meski belum ditemukan adanya penyakit hepatitis akut misterius di wilayahnya, namun upaya sosialisasi harus dilakukan. Guna menambah wawasan para orang tua terkait penyakit tersebut yang bisa saja menyerang anak-anak mereka. Adanya pemeriksaan serta sosialisasi ini pun disambut baik oleh warga. Meski mengaku khawatir dengan adanya ancaman penyakit tersebut, namun mereka kini dapat mengetahui upaya pencegahannya. Takut sih ada pesan takutnya, kita kan jangan panik. Ya pokoknya sekarang malah juga gak kebersihan. Kita juga gak kebersihan, kita juga gak kebersihan. Kalau kan ya, apa yang berusaha ini kan? Kepencernaan, ya harusnya. Dari kepencernaan sih pertama sekarang. Ini adalah salah satu pikir kita bersama Puskis Mas Kecamatan Selbesar berkait dengan penanganan penyakit, terutama penyakit penular. Kita melakukan penyuluhan kepada warga, terutama dalam kondisi kemarahnya. Tapi disini memang belum tahu penyebabnya apa. Selain memeriksa langsung kondisi kesehatan anak dan orang tuanya, petugas turut memberikan sosialisasi akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Dari Jakarta, saya Ful Anwar, UTV mengabarkan.